selamat pagi ada di sini semua nanti tinggal lihat aja di kolom description ya cara memasaknya kita tumis bumbu halusnya ini sampai benar-benar harum setelah harum kita tambahkan aromatik yang kasarnya tumis lagi sampai semua baunya harum baru ayamnya nanti masuk ini sudah harum kita masukkan ayamnya lalu kita aduk-aduk sebentar sebelum kita tambahkan air kalau sudah mulai meresap begini ini sudah tercium harumnya kita tambahkan air kita tambahkan air sampai terendam ini lalu kita aduk sedikit biar tercampur lalu ini kita tutup kita masak pakai api sedaknya biar dia empuk nanti kalau sudah empuk ditambahkan air dan santan kental matang deh ini sudah lembut ayamnya sudah empuk sekarang berarti kan ini ayamnya sudah matang sekarang kita boleh tambahkan santan kita kecilkan dulu apinya sedikit kita tambahkan santan jadi kenapa tunggu empuk biar ini ayamnya matang semua lalu kita aduk-aduk dan kita koreksi rasa ini sudah matang ya sudah seperti ini ini gelubut-gelubut ini kalau sudah dikasih santan harus rajin diaduk kalau tidak nanti pecah santannya nah ini sudah matang tinggal kita nanti cara makannya ini kita bisa pakai mie kuning kemudian ada lontongnya dan diberi taburan bawang goreng kalau suka bisa juga ditambah dengan kemangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati